Polisi telah mengevakuasi korban luka dan korban meninggal akibat kecelakaan beruntun di kilometer 58 Tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat pada Senin pagi tadi. Kepala Kepsel Lintas Polri Irjen A. An Suhanen menerangkan 12 kantong jenazah dievakuasi dari mobil Daihatsu Grand Max. Saat ini seluruh jenazah dibawa ke RSUD Karawang. Sejauh ini pihaknya sekaligus melakukan identifikasi korban meninggal dengan kondisi luka bakar tersebut. Diketahui kejadian bermula ketika mobil Grand Max sedang mengalami masalah dan hendak menepi ke bahu jalan. Ada pun kecelakaan terjadi ketika sebuah bus tidak bisa menghindar dan menabrak Grand Max yang sedang menepi tersebut. Tabrakan itu membuat kendaraan Grand Max terbakar di lokasi. Kondisi semakin diperparah ketika satu kendaraan Trios turut menabrak bus dan Grand Max yang berada di depannya. Mobil tersebut pun ikut terbakar. 2 alat 2 3 3 4 5 selamat menikmati